Pembesar gedung, gereja dan dua pastori GMIM Sol, Lotka Garita, kayu watu yang berada di Kairagi, cuma malam ludus terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Melihat api membumbung dari gedung, gereja dan dua bangunan pastori GMIM Sol, Gracia, kayu watu, sejumlah jemaat gereja langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sementara sejumlah jemaat lainnya terlihat panik dan berusaha mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Besarnya kobaran api membuat delapan unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kewalahan. Selain atap gereja yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar, tiupan angin kencang membuat api kian liar dan tidak terkendali. Setelah api berhasil dipadamkan, tim identifikasi langsung diterjunkan untuk mencari penyebab pasti dari kebakaran. Jadi untuk informasi menghubungi kebakaran, tuturang yang agak lama sih. Sampai setelah datang memang apalagi musim panas kemarap ini angin, jadi langsung dia merembis dia bagi ini badan gereja. Untuk penyebab kebakaran, kami belum bisa memprediksikan penyebabnya apa. Nanti kami akan berkonditasi dengan Satres Krim Peresan Nado untuk meminta bantuan Inavis untuk melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab kebakaran pada malam hari ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Menado, Jeffrey Langi, INews, meleporkan.